Nah ini sedikit kosong baterainya ya Sekarang 3,81079 Terus berkurang Jadi proses charge nya ya sekarang Ya jadi seperti ini Jika memakai baterai litium Atau 1850 Dan sedang proses charging Dan disini menyatakan 13,5 volt Di SCC 13,4 dan ampere Terus berkurang sehingga Bisa memonitor Jika baterai sudah full Maka ampere akan 0 0,000 Jadi bagaimana caranya Untuk menyambung Volt ampermeter ini Ke output daripada Aki Yang berfungsi untuk mengetahui Apabila aki sudah full Jadi terlihat di ampere nya Dan di volt nya Oke Jadi Simak terus sampai habis Supaya lebih paham Dan jangan lupa Di Subcribe Nyalakan lonceng Atau di share ke teman-teman Untuk berbagi Ilmunya Online atau online Banyak yang jual Yaitu Terdiri dari Tiga kabel Tiga kabel Kecil ya Warna hitam Merah dan kuning Dan Terdiri dari Dua kabel Besar Warna hitam Dan merah Jadi Kita akan Gunakan Kabel Kecil ya Untuk Warna merah Dan hitam Nah ini Warna merah dan hitam Sebagai power Power Lampu display Disini ya Jadi kalau ini Kita kasih tegangan Tiga Volt sampai Tiga puluh volt Maka akan Menyala Lampu display nya Dengan Tertulis 0 0 0 Seluruhnya Jadi untuk Power Daripada Lampu display LED ini Dan untuk Yang kuning ya Ini sebagai Plus juga Kuning kecil Untuk Besaran Tegangan Yang Sedang berjalan Jadi kalau kita Beri tegangan 9 volt Maka disini Akan tertulis 9 volt Jika 12 volt Maka tertulis 12 volt Dan seterusnya Oke Kita lanjut Ke Tegangan Kabel besar Dan Warna merah Dan hitam Jadi Kabel besar ini Warna merah Dan hitam Ini sebagai Negatifnya Untuk Men Supply Arus Jadi untuk Membaca Arus Melewati Kabel Merah Dan hitam Besar Ini Berapa Arus Yang ter Lewat Dan akan Didisplay Di Ampere Ini Oke Sekarang Bagaimana Untuk Menyambungkan Volt Ampere Ini Ke Output Daripada Aki Jadi disini Ada tulisan Plus Dan minus Aki Ya Kita langsung Mulai Untuk Cara Penyambungannya Yang pertama Kita Pakai Dia punya Kabel Hitam Dan merah Sebagai Tegangannya Jadi Secara Simpel Kita Memakai Tegangan Yaitu Dengan Baterai Lithium Satu Piece Atau Satu Biji Satu Buah Baterai Kita Akan Tes Untuk Memakai Tegangan Display Ini Dan Yang Kuning Untuk Plus Dan Yang Besarnya Merah Dan Hitam Sebagai Arus Amper Ya Langsung Kita Solder Jadi Untuk Plus Ke Baterai Supaya Lebih Cepat Kita Langsung Praktikan Plus Kita Solder Seperti Ini Dan Sudah Tersolder Ya Dan Kita Kasih Sementara Kita Kasih Isolasi Supaya Tidak Terjadi Shot Jadi Hanya Sebagai Contoh Ya Ini Kalau Membuat Harus Yang Rapi Mungkin Ini Hanya Sebagai Contoh Dan Kita Solder Lagi Kabel Hitam Yang Kecil Ya Ke Belakang Baterai Yaitu Ke Negatif Oke Sudah Tersolder Ya Dan Kita Beri Isolasi Lagi Supaya Lebih Aman Tidak Shot Ya Jadi Seperti Ini Plus Minus Sudah Ter Isolasi Sudah Connect Ke Baterai Dan Akan Ter Display Seperti Ini Jadi Volt Ampermeter Sudah Menyala Ya Hanya Dengan Power Baterai Yaitu Dengan Dikonekan Ke Dia Punya Kabel Kecil Merah Dan Hitam Ya Jadi Tampilannya Seperti Ini Sudah Menghidupkan Amper Voltmeter Oke Kita Lanjut Sekarang Ampermeter Sudah Berjalan Sekarang Kita Sambung Kabel Kuning Ya Kuning Ini Sebagai Plus Jadi Langsung Kita Hubungkan Ke Plus Ya Disini Kita Kasih Kabel Plus Yaitu Warna Merah Ya Untuk Plus Ke Aki Kita Gabung Ya Seperti Ini Dan Kita Masukkan Ke Plus Aki Ya Jadi Sebaiknya SCC Ini Disambungkan Terlebih Dahulu Jalur Ke Aki Jangan Ke Solar Panel Terlebih Dahulu Karena Kalau Solar Panel Terlebih Dahulu SCC Ini Akan Rusak Oke Kita Kendorkan Terlebih Dahulu Dan Kita Masukkan Ya Sudah Masuk Kita Kencangkan Ya Jadi Harus Aki Terlebih Dahulu Ya Untuk Menyambungkan SCC Ini Ya Oke Kabel Plus Sudah Tersambung Ya Untuk Menuju Aki Nah Sekarang Kabel Negatif Ya Jadi Negatif Dari Output SCC Yang Menuju Aki Kita Sambung Yang Warna Hitam Ya Jadi Seperti Ini Ya Jadi Langsung Masuk Ke Negatif Dan Kita Kencangkan Oke Sudah Kencang Nah Jadi Output Dari SCC Sudah Ada Ya Yaitu Warna Merah Besar Dan Kabel Plus Nah Ini Warna Besar Negatif Ya Ke Aki Ya Jadi Dia Untuk Mem Baca Arus Ampere Yang Ada Default Ampere Meter Ini Ya Langsung Kita Sambung Ke Aki Ya Langsung Kita Sambung Ke Aki Kabel Kita Perpanjang Ya Karena Pendek Dengan Negatif Ke Aki Ya Jadi Yang Besar Ini Negatif Ya Kabel Merah Ampere Besar Ini Negatif Ya Langsung Kita Kasih Isolasi Supaya Tidak Shot Kita Kasih Isolasi Ya Seperti Ini Oke Ya Jadi SCC Harus Connect Ke Aki Dulu Ya Jadi Kita Menggunakan Aki Kecil Supaya Mudah Pengambilan Videonya Oke Langsung Kita Connect Plus Dan Minus Ya Di Display Sudah Terbaca Ya Jadi 12V Oke Jadi Sudah Terbaca Di 12V Untuk Di Display Baru Terdetect Voltase Dan SCC Juga Ya Jadi 12,9 Ya Di Display Dan Di SCC 12,8 Selisih 0,01 Masih Oke lah Toleransi Ya Setelah Selesai Penyambungan Untuk Aki Dan SCC Baru Kita Connect Ke Solar Panel Ya Untuk Sebelah Sini Kiri Yang Ada Gambar Solar Panel Plus Minus Jadi Yang Penting Aki Harus Terlebih Dahulu Connect Ke SCC Setelah Connect Baru Ke Solar Panel Ya Lanjut Kita Connect Ke Solar Panel Oke Kabel Solar Panel Kita Sambung Jadi Bagian Negatif Kita Connect Dan Positif Kita Masukkan Ya Seperti Ini Langsung Kita Kencangkan Oke Sudah Kencang Ya Sudah Terkonek Kabel Ke Solar Panel Jadi Langsung Terbaca Ya Langsung Panahnya Bertanda Ada Gambar Solar Panel Dan Panah Mengisi Aki Ya Jadi Di Ampermeter Ya Sudah Terbaca Ya Untuk Voltase Dan Amper Amperenya Sudah Terbaca Di Angka Ya 1,0098 Jadi Seperti Ini Dia Lagi Proses Ya Proses Cas Ya Jadi Seperti Ini Amperenya Lagi Proses Cas Jadi Aki Akan Full Jika Di Amperenya 0,00 Nah Sementara Ini Berkurang Terus Ya Dari 0,82 0,81 0,80 Terus Berkurang Karena Proses Charging Batere Ya Sedang Berlangsung Jadi Cara Penyambungan Untuk Amper Voltmeter Ya Seperti Ini Dan Ampermeter Sudah Terbaca Di 0,73 Ya Jadi Proses Cas Sedang Berlangsung Kita Perhatikan Di Ampermeter Ya Ampermeternya Terus Berjalan Di 0,70 Sekarang Berkurang Terus Jadi Seperti Ini Cara Memasang Volt Ampermeter Pada SCC Ke Baterai Atau Aki Ya Misalnya Kita Memakai Baterai Lithium Ya Jadi Baterai Lithium Sama Saja Ya Seumpamanya Baterainya Kita Pakai Ini Ya Kita Langsung Konekkan Saja Plus Minus Ke Baterai Lithium Jadi Plus Ini Ya Kita Konek Ke Plus Ya Seperti Ini Dan Minus Ke Minus Ya Jadi Sudah Terbaca Untuk Ke Baterai Lithium Sedang Charging Dan Ampernya Ya Berbeda Dengan Aki Karena Ini Sedikit Kosong Baterainya Ya Sekarang 3,8 1 0 7 9 8 Terus Berkurang Jadi Proses Chargenya Ya Sekarang Ya Jadi Seperti Ini Jika Memakai Baterai Lithium Atau 18 50 Dan Sedang Sedang Proses Charging Dan Disini Menyatakan 13,5 Volt Di SCC 13,4 Dan Amper Terus Berkurang Sehingga Bisa Memonitor Jika Baterai Sudah Full Maka Amper Akan 0 Semua 0,000 Ya Jadi Hari Ini Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Secara Memasang Volt Amper Meter Pada SCC Solar Charge Control Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Saldf N H That Dare Terima kasih telah menonton!